Terima kasih Beni Wahyudi, resmi PSIS tidak memperpanjang kontraknya. Manajemen PSIS Semarang resmi tidak bekerja sama dengan pemain senior, Beni Wahyudi. Kontrak pemain asal Malang ini telah habis di PSIS setelah didatangkan pada paruh musim BRI Liga 1 2021-2022. Manajemen PSIS mengucapkan terima kasih atas pengabdian Beni selama membela Laskar Mahesa Jenar di paruh kedua kompetisi musim lalu. Mewakili manajemen PSIS Semarang, kami sampaikan terima kasih atas pengabdian Beni Wahyudi saat membela PSIS selama paruh musim kemarin. Ujar Chief Executive Officer CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, Kamis 21 April 2022 malam. Yoyo Sukawi, juga mendoakan supaya Beni selalu diberi kesuksesan ke depannya. Untuk Beni, sukses selalu ya karirnya setelah ini. Pengalamanmu sebagai pemain timnas semoga bisa ditularkan ke adik-adik pemain muda Indonesia, tutup Yoyo Sukawi. Sedangkan, satu bintang PSIS Semarang diminati klub Liga Thailand. Kali ini, tawaran diberikan oleh klub dari Liga Thailand kepada pemain PSIS Semarang dengan status pinjaman. Mengenai nama yang dibidik klub Thailand tersebut, CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, memilih bungkam, dikarenakan menyangkut kebijakan internal. Sehingga, PSIS Semarang tidak bisa membeberkan ke publik. Internal, enggak bisa kami publish, kata Yoyo Sukawi kepada bolasport.com, Kamis 21 April 2022. Dia menambahkan, komitmen PSIS Semarang tetap sama seperti halnya saat merelakan kepergian Pratama Arhan ke luar negeri, yaitu tidak akan melepas pemain ke negara Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!